PEMIRSA MASA PANDEMI COVID-19 PEMIRSA MASA PANDEMI COVID-19 yang diklaim Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat angka pengangguran bertambah membuat Komisi 9 DPR RI mengunjungi Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja atau BBPLK Bandung. Kedatangan 24 anggota Komisi 9 tersebut untuk melihat strategi Kementerian Tenaga Kerja dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Anggota Komisi 9 Nethi Prasetyani menyatakan saat ini kompetensi SDM di Indonesia masih rendah sehingga dirinya ingin melihat efektivitas BBPLK dan daya serap industri. Setelah melihat kondisi sebenarnya dirinya pun berharap frekuensi pelatihan BLK ditingkatkan. Menurutnya harus ada terobosan agar tetap ada lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja di masa pandemi COVID-19. Saya pikir memang ini harus terus ditingkatkan ya frekuensinya, frekuensi pelatihannya, kemudian juga outreach dari pesertanya juga harus ditambah ya. Kenapa? Karena kalau tadi saya sampaikan secara informal ke Pak Kadis Ketenagakerja Jawa Barat, kemarin saya didapil di Sodori Ijaz SMK oleh salah satu warga. Bu, ini saya lulusan SMK, biarin saya jadi ART, jadi asisten rumah tangga. Ini kan gambaran betapa masa pandemi ini memang perlu sebuah terobosan gitu ya. Gimana caranya agar bisa tetap memberikan lapangan pekerjaan, bisa terus menyelenggarakan reskilling, upskilling gitu ya, dengan berbagai balai dan juga UPT-UPT yang ada di daerah seperti itu. Sementara itu, Barenbang Kemenaker RI, Bambang Satrio Lelono menyatakan, kunjungan ini dilakukan Komisi 9 untuk mendapatkan gambaran balai latihan kerja yang bagus. Dirinya pun berharap setelah kunjungan ini, Komisi 9 mendorong pemerintah agar meningkatkan anggaran pelatihan. Apalagi di Indonesia masih ada 228 kabupaten dan kota yang belum memiliki BLK. Bambang menegaskan, jika ingin masif menurunkan jumlah pengangguran, seharusnya setiap kabupaten dan kota memiliki balai latihan kerja. Kalau kita bicara kekurangan karena masih banyak, karena tidak semua daerah itu memiliki BLK. Kalau BLK kita untuk pusat sudah cukup, kita tinggal maintenance memberikan, mengalokasi anggaran pelatihan. Tapi kalau kita bicara nasional untuk Indonesia, itu masih ada 228 kabupaten dan kota tidak memiliki BLK. 228 kabupaten dan kota tidak memiliki BLK. Masyarakatnya kalau, pertanyaannya masyarakatnya kalau mau berlatih kemana gitu kan. Ya kan? Kalau mau kita itu ingin melaksanakan masifikasi pelatihan vokasi, ya semua daerah harus punya BLK. Ya itu ada sinergitas pemerintah daerah sama pemerintah usaha. Karena tidak mungkin semuanya dibiayai oleh pemerintah usaha. Kepala BBPLK Bandung Aan Subhan mengatakan saat ini masih banyak pengangguran yang berasal dari lulusan SMK. Karenanya dirinya pun bekerja sama dengan SMK dan industri agar didapatkan lulusan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Di masa pandemi COVID-19 memang terjadi beberapa perubahan, seperti melengkapi peserta dengan protokol APD dan mengurangi kapasitas pelatihan menjadi 50%. Tapi pihaknya terus berupaya berkoordinasi dengan KD Snacker agar pelatihan yang dilakukan selalu mengikuti perkembangan zaman sesuai kebutuhan industri. Untuk koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Narko ini selalu koordinasi. Apa sih yang memang perlu dalam rangka itu? Kita bareng-bareng lah untuk membuat satu programnya. Kalau memang yang diperlukan program A di otomotif, ya kita akan berubah. Karena BLK ini memang mengikuti perkembangan zaman. Jadi apa yang memang diperlukan industri, kita support. Nah, kemungkinan program A di otomotif, kita berubah. Sehingga apa yang diharapkan industri, kemudian match dengan kita, lulusannya bisa diterima di industri. Karena di industri itu, saya sudah bicara dengan teman-teman industri, bukan tidak ada lawangan pekerjaan, tetapi jabatan kerja yang dilamar itu tidak cocok dengan kemampuan atau keterampilan para yang melamar tadi. Berdasarkan data Kemenaker, per Februari 2020 ada setidaknya 6,8 juta pengangguran di Indonesia. Meski diklaim menurun, dibandingkan Agustus 2019, pada saat pandemi COVID-19 ada setidaknya 3 juta warga Indonesia yang di PHK. Bahkan Kadin mengklaim jumlah pengangguran saat ini pun mencapai 15 jutaan orang. Untuk mengatasinya dibutuhkan sinergitas pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.